terhadap Abraham, silahkan ya semuanya itu pemberkatan terhadap Abraham kami itu percaya kepada Abraham nah sekarang mana bukti? mana bukti anda? apa yang ditanya? mana bukti anda? bahwa anda itu melaksanakan ritual dari Abraham baik bukan ritual dari Abraham Kuceluk Tuhan mengatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham saya tanya mana pembuktian proses sabar dulu eh tidak bicara proses disitu cuma tidak ada proses disitu jangan anda ke proses-proses segala macam ini bicara berkat dan kutuk ini bro ketika saya tanya kepada saudara Kristen mana bukti, prosesi bukan proses Kuceluk yang saya tanya prosesi prosesi sekarang pemberkatan orang Kristen kepada Abraham buktikan ada loh pemberkatan bagaimana pemberkatan memangnya ini pengantin bagaimana anda ini bicara saya ulang galilnya kamu anda anda sendiri yang mau baca galilnya aku akan memberkati galilnya itu berkata bahwa ini memberkati keturunanmu siapa yang siapa yang berkati dia diberkati siapa yang dia akan dikutuk oke lanjut manusia penyesat ini lah kalau pembina satu jit begitu ini Al-Quran mengatakan itu kamu itu hanya bikin makar sudah majikanmu bikin makar kau juga ikut makar dalilnya sangat jelas disitu aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham pertanyaan saya kepada orang kristen laknatullah alaih tunjukkan prosesi pemberkatan kristen kalau agama kristen itu agama diberkati tunjukkan mana prosesi pemberkatan orang-orang kristen kepada Abraham tunjukkan kepada saya silahkan sudah kuduga kalau tidak ada berarti anda hanya mengutuk Abraham mengutuk Abraham mengutuk Abraham bagaimana saya tanya saya mengutuk Abraham saya tanya semamu Ismail itu anak yang suci atau anak yang tidak sah anak yang tidak sah tauan kan tengoklah aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham kalau anda mengatakan Ismail sebagai anak yang tidak sah berarti dia anak haram kalau dia haram berarti anda sudah menuduh Abraham anda sudah menuduh tolong dimutuh dulu anda sedang menuduh Abraham melakukan persis sinahan dengan demikian anda mengutuk Abraham anda dikutuk agama anda memang agama laknat kan tadi saya mengatakan mana bukti prosesi pemberkatan kristen kepada Abraham apa jawaban anda memang pernikahan itulah agama laknat itu begitu sudah dalilnya dan seluruh bangsa akan mendapatkan berkat olehmu sekarang siapa yang menyabar yang mengajarkan anak keturunannya ke seluruh bangsa untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham siapa kalau bukan Islam lalu siapa apa buktinya setiap kami beribadah dan setiap kami menyebut sebutan Nabi Ibrahim kami sertakan dalam proses iman kami ucapan pemberkatan alaihi salam atasnya keselamatan wah kasihan satu yang kedua itu bukan bukti pemberkatan bro yang kedua itu bukan bukti setiap kami salat kami mengucapkan pemberkatan itu kepada Abraham Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala alihi ibrahim itu bukti pemberkatan yang tidak bisa anda banta yang dilakukan setiap umat islam dan umat islam mengajarkan keturunannya kepada seluruh dunia sehingga seluruh bangsa-bangsa mendapatkan pemberkatan dari Allah kenapa karena mereka memberkati Abraham kata Tuhan dalam penjadian 12 nomor 3 aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham kemana Islam menyebar kemana di dunia ini di penjuru bumi ini Islam menapak kaki maka disitulah Nabi Abraham diberkati tapi Kristen dimana Kristen menampakkan kakinya maka disitu Abraham akan dikutuk oleh Kristen bukti tadi Nabi Ismail anak-anak daripada Nabi Abraham alaihissalam ini anak sah atau anak tidak sah anda mengutuknya dengan mengatakan anak yang tidak sah dengan demikian anda menguduh Abraham itu tidak apa anda telah mengutuknya anda menghinakan anda mengatakan anak-anaknya sebenarnya anak yang tidak sah dengan kata lain anda sudah mengatakan bahwa Abraham itu adalah pesina ayo anda yang katakan pesina bro bukan saya ya anda kenapa mengatakan bahwa Ismail bukan kenapa anda mengatakan bahwa Ismail Nabi Ismail alaihissalam bukan anak sah dari Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa ya karena Ismail itu adalah anak dari seorang buddha bukan seorang istri yang sah bro berarti anda sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham itu bukan namanya mengutuk bro apa apa buktinya kalau anda tidak mengutuk dengan mengatakan anak kandung Abraham alaihissalam sebagai anak buddha anak yang tidak sah coba apa dasar anda mengatakan dia anak buddha anak yang tidak sah apa alasannya apakah dengan cara anda mengatakan dia anak tidak sah dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim melakukan persetubuhan secara halal kalau persetubuhannya halal berarti anaknya halal kalau anaknya halal berarti anaknya sah tapi anda mengatakan anaknya tidak sah berarti persetubuhannya bukan halal tapi haram dengan demikian anda telah mengutuk Abraham dengan membiknah dia telah melakukan persinahan dengan sitihagar alaihissalam mampus masih mau aku datang besok ini akibat mengikuti ajaran pembinasa kejin nabi palsu paulus ini akibatnya ini dari buahnya kita bisa lihat siapa yang melakukan pemberkatan kau tengok besok saya menikah lalu istri saya mengandung anak saya begitu besar tak ajarin apa wahai anakku ucapkan pemberkatan tidak wahai anakku Abraham nabi tidak wahai anak Abraham nabi tidak diam dulu wahai anakku hidupmu lisanmu jiwamu batinmu ragamu harus kau penuhi dengan ber lakukan pemberkatan kepada nabi Abraham Abraham alaihissalam anakku punya keturunan anakku punya keturunan cucuku punya keturunan begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi mereka semuanya melakukan pemberkatan kepada Abraham kristen begitu anaknya lahir anakku ismail itu anak haram anak bunda anak yang tidak makanya kalian itu diusir oleh Yesus makanya kalian itu diterangkan dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka inna latina kafaru min ahlil kitabi wal musyri khina fi nari jahannam khalidina fiha abadak ulai kehum syar lul bariyah makanya Al-Quran mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang Kristen itu adalah seburuk buruknya makhluk yang pernah tercipta di atas muka bumi oke janji miyuk aku ya bro abraham itu nabi tidak nabi apakah abraham nabi sama seperti muhammad oh betul sekali beliau adalah nabi sama seperti baginda rasul hamad yes oke bisakah anda mengatakan dua kalimat syahabat syahadat dengan nama abraham la ilaha ilaha asyadu anna ilaha illallah wa asyadu anna ibrahim rasul allah baru kali ini saya mendengar gua syahadat seperti itu apa lagi apa lagi halo asyadu anna amus rasul disini apa yang diajarkan disini manfa asyadu asyadu apa yang semua ajarkan disini apa yang semua ajarkan coba dengat nada Asyadu anna isa rasulullah asyadu anna Ibrahim Rasulullah Oke cuma 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 kenapa cuma apakah saya boleh masuk Islam dengan disyahadatkan dua-dua kalau masih hadat dengan dengan nama Abraham kalau masuk Islam dibawa panci agama baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya tanya boleh atau tidak enggak bisa kau masuk menghutuk Abraham kamu menghutuk Abraham kamu yang tadi sama dengan Muhammad sekarang kamu yang tidak bisa kamu menghutuk Abraham hehehe cara Paulusmu itu enggak berlaku kau menghutuk Abraham yang kau mengucapkan di dalam jiwamu oleh Iblis itu enggak berlaku ketika kemudian baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas muka bumi Litu bayina linnas maka pokok utama syahadatain itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam fondasinya kemudian urayannya dibingkai dengan at-at-at dinding yang atap lantai semua diantaranya ke sana kemarin ke sana kemarin beriman kepada barulahi begitu kita masuk Islam maka kita ditanamkan akidah beriman kepada para Nabi untuk masuk Islam maka pertama yang harus ditegakkan adalah syahadatain Allah satu-satunya Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah yang datang kemudian mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah ya saudaraku jadinya nggak bisa nipu saya tidak sama seperti Muhammad Oke kamu nggak bisa nipu dia mantap kamu nggak bisa meskipun kamu itu pengikut maulus tapi kamu nggak bisa sumar dengan kelicikan mu untuk menipu kita nggak bisa Allah subhanahuwata'ala menjelaskan kepada kami umat Islam katakan kali murahmu dan asli Mbak aslam tulir abjil Alamin ketika Nabi berkik ketika Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim aslim berseradirilah kamu kala aslam tu saya kemudian berseradiri li rabbil alamin kepada Tuhan seluruh alam wa wasabiha Ibrahim Bani Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya demikian juga Nabi Yaqub mewasiatkan keturunannya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim tadi di awal sejam yang lalu saya bertanya mana bukti kalau agama Kristen itu agama berkat adakah kemudian Yesus dengan lisannya sendiri mengaku dia adalah penjelmaan atau inkarnasi dari Tuhan pencipta dan bumi menjadi manusia ternyata tak ada ending terakhir kepada pengikut si pembinasa keji Kutanya kalau Kristen itu agama berkat Toba membuktikan kalau Kristen memberkati Abraham ternyata saya sudah berdialog kurang lebih 20-20 tahun Oke saya turun dulu semuanya kemudian saya tidak pernah kemudian saya tidak pernah berharap disini bahwa saya lihat pernah bertemu dengan orang Kristen penyumbah manusia ini memberkati memberkati Nabi Abraham berdasarkan dengan ajaran Abraham di dalam kejadian 12 nomor 3 di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah ayat 130 hanya orang bodoh yang memperbodoh dirinya hanya orang yang dilaknat yang membenci kepada baginda Nabi Ibrahim Alhamdulillah Allah dan itu adalah Kristen Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Wa'alaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah baru muncul akhir WA Ya saya masuk ke sini kerana beliau ada Oh Santu Santu alaihissalam Assalamualaikum 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 Pan Siddiq Assalamualaikum Lanjut Ini mana Asyarak 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 Mari kita balik Silakan Silakan Dinaikkan semua Pengikut-pengikut Pembina sekeji Silakan dinaikkan Mumpung ada Santo disini Silakan Maju Filman menjadi daging Maju Assalamualaikum Bang Klios Aduh gimana Baru kelihatan selalu ini Baru kelihatan selalu ini Kemana aja Bang Siddiq Enggak Ditempat aja ini Ahlah basah Masah Masah Bang Motto Bang Motto Oi Eh Kalau gak salah Di dalam Malaka Pada saat Ada Arjen tertentu Boleh diperbolehkan Enggak makan babi itu Di dalam Malaka Atau dalam Misna itu Ada Bisa bantu ditunjukkan dulu Ini edukasi juga buat kita Buat teman-teman juga yang lain Oh gitu Karena tadi ada perdebatan Sisi-sisi Tindakannya Soal itu Soal Babi Kan udah pernah Waktu ya Di sini Sudah pernah Tapi diulang lagi Udah Aki Motto Udah diulang lagi Edukasi Edukasi Oji Nois Oji Teruk Pika Lefe Sebentar Ini Jadi Sebentar Nanti Tentang Hukum Kasrut Saya terjemahin Dulu Oh Nggak bisa Ditranslate Jadi Dalam Judaism Ah Nih Nanti Ada yang namanya Sebentar Eh Kok Kasih Masih Saya Saya Nanti Ini Bisa Lihat Di MyJewish MyJewish Learning Cuma Ini Belum Bisa Di Translate Ini Kan Ini Kayaknya Udah 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 Nah Nanti Disini Sumbernya Salah Satunya Dalam Halaka Nanti Dijelasin Apa Kenapa Dibolehkan Saving Alive Atau Menyelamatkan Nyawa Dalam Ibrani Disebut Apa Pikwah Neves Neves Itu Nyawa Pikwah Itu Lebih Lebih Ke Arah Menyelamatkan Sebenernya Atau Jangan Sampai Binasa Jadi Ini Adalah Bagian Ini Bentar Pusing Dimana Oke Jadi Ini Adalah Hukum Yang Bisa Dan Harus Dilakukan Set Aside In Order Dalam Hal Dalam Rangka Untuk Menghindarkan Bahaya Dari Kesehatan Atau Keselamatan Seseorang Nah Ini Boleh gak Sih Kalau Kita Itu Makan Babi Nanti Dibahas Di Mi Yodea Mi Yodea Mi Yodea Itu Dikata Yada Ini Mi Untuk Diketahui Yodea Dikata Yada Diketahui Jadi If A Jew Was In A Situation And Had To Eat The Flesh Of A Pig Would They Be Required To Kill The Pig Through Sekhita Jadi Misalnya Ada Seorang Yahudi Yang Dalam Situasi Genting Dan Mau gak Mau Dia harus Makan Dari Daging Babi Gitu Kan Boleh Mereka Boleh Mereka Membunuh Babi Menurut Hukum Halakah Atau Hukum Syariahnya Mereka Jawabannya A Jew Is Stranded In A Situation Where They Have No Food Kalau Seorang Yahudi Itu Dihadapkan Pada Situasi Dimana Mereka Itu Gak Punya Makanan Sama Sekali There Happens To Be A Living Pig In The Area And The Jews Come To That Conclusion They Have To Kill And Eat The Pig To Survive Jadi Jika Ini Terjadi Terus Ada Babi Yang Hidup Di Sekitar Area Tersebut Dan Seorang Yahudi Menemukan Solusi Mereka Harus Membunuh Dan Memakan Disolusikan Berarti Disolusikan Bahwa Mereka Harus Membunuh Dan Memakan Babi Agar Selamat Itu Jadi Solusinya Seperti Itu Nah Sama Juga Nih Bang Bang Warto Aku Nemu Di Sevar Ya Menurut Rabi Jason Rubenstein Ya Dari Sifat Hadar Ya Ini Benar Pada Saat Di Perbolehkan Untuk Makan Babi Boleh Karena Tidak Ada Maksud Karena Mereka Harus Tetap Hidup Supaya Bisa Beribadah Kepada Hacem Itu Tujuannya Mereka Tidak Boleh Tidak Boleh Membunuh Diri Kalau Tidak Ada Makan Sudah Makan Oke Untuk Noten Ada Jelas Ya Di Yahudi Pun Di Dalam Halak Di Perbolehkan Juga Misalkan Ada Uzur Tertentu Nah Misalkan Di Hutan Ada Makanan Boleh Makan Babi Hutan Eh Di Kota Salah Dia Oke 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 Jelas Jelas dalam Yahudi dalam islam itu jelas enggak ada yang ambigu semua disyariatkan gono lu kesini besok ya anjir hahaha itu masuk keingin apa foto empat foto kan nyajar disitu barangan aja gua nggak bisa ingin lama guru gua misalkan gua ambil jope Bang Bang moto kan enggak enggak ada kerjaan lagi kasihan deh masih tuh Hai tempat apa itu Bang Hai setempat gereja 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 tempat lunga nyari itu bang moto tempat itu ya orang kumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan yang mempunyai tulang belakangnya nah gereja yang saya tunjukkan tadi ini teman-teman ini kan ada rencana untuk dijual karena jemaatnya sudah kurang makanya ada rencana Fander yang dari Malaysia ini mau beli buat di alifungsikan menjadi masjid udah udah enggak ada jemaatnya memang sana coba yang teman-teman Kristen kirim permintaan ya yang Muslim tahan dulu yang Kristen dulu kirim permintaan silahkan ada migrasi Bang Bang motor pada migrasi itu jemaatnya pada imigrasi jadi kalau pendetanya itu aja kalau pendetanya ngeyel pendetanya juga kami beli biar bang moto aja ngajar situ tuh biar malah insaf itu bang moto ngajar itu ayo lo ya kan memotong susur ngajar itu jangan saya saya mau nyusat-satah semuruh hidup bertanya sudah suruh tanya semuruh hidup ya kan coba yang Kristen yakin permintaan yang Kristen yang Muslim tahan dulu silahkan Bang apa yang mau disampaikan silahkan Bang Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam maaf Bang Fandi cuma mau bilang aja saya dulu pernah dimualafin sama Bang Jumah siap-siap siap Alhamdulillah akhirnya istri ikut mar 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 woto sampai dulu ya silahkan dibuka mutenya yang yang noise langsung mute ya teman-teman kalau naik omal yang noise langsung mute silahkan Bang mesok iya semua ngucapin terima kasih banyak aja sama Bang Jumah dulu saya pernah dimualafin sama Bang Jumah dan selang dua tahun akhirnya istri ikut itu cuman jaraknya jauh jadi kepaksa waktu itu saya nggak bisa pisah dulu bukan nggak bisa saya nggak bisa pisah akhirnya kepaksa saya pisah rumah dulu sama istri gitu tapi setelah ya pelan-pelan kasih tahu kasih tahu saya suruh dengerin live-nya Bang Jumah juga dari apa Bang Kores juga Tsuni Rifah akhirnya pelan-pelan nerima sih Bang Alhamdulillah sekarang udah udah semua akhirnya muslim itu Alhamdulillah 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 cuman beberapa kali emang pengen ngobrol sama Bang Jumah waktu itu sempat yang ada acara di mana di Bekasi tempat ngopinya itu Bang siapa waktu itu lupa saya Bang Andre tempat Bang Andre itu ketemu juga Bang Kores disana saya kira Bang Jumah ada ternyata enggak enggak bisa dateng beliau gitu-gitu Nah waktu itu posisinya istri belum mu'alaf itu cuma mau dia mau saya ajak nggak mau waktu itu gitu jadi waktu itu selama belum mu'alaf ya paling saya cuma setiap bulan aja ngasih nafkah ngasih nafkah tapi tetap pisah rumah tuh selama dua tahun dan Alhamdulillah sekarang udah saya mau mengucapin banyak-banyak terima kasih sama Bang Jumah gitu aja makasih Bang dia Bang Jumah lagi sholat oh iya 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 kebetulan udah asar ya mungkin itu aja Bang Pandi saya cuma mau bilang siap-siap Bang makasih Bang ya makasih banyak dan teman-teman muslim lainnya dan makasih banyak juga buat apa sih untuk dakwah ya di tiktok gitu loh sekarang kalau ngelihat oten diskusi jadi ingat waktu masih bodoh dululah gitu gitu sih gitu tapi ya udahlah selesang udah dikasih kesehatan semua mudah-mudahan semua waktunya semua tenaganya yang da'wah disini enaknya sama Allah dengan yang lebih baik amin amin semoga istiqomah ya Bang Mezo ya semoga istiqomah insya Allah sekarang kayaknya sih makin istiqomah karena istri udah masuk jadi makin mantap itu aja udah itu aja banget mau ngabarin aja ke Bang Jumat jadinya kalau istri udah ikut udah berhasil lah udah aman lah sekarang udah gitu oke kalau buat kalau begitu begitu aja ya Bang Makasih ya Bang Palopo Bang Kiryos dan lain-lain terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan minta tolong diturunin ya bawa siap-siap ya makasih makasih banyak silahkan Mar ada yang mau disampaikan muslim, kristen, ateis, hindu, buddha Mar Mar Wah senyap ini Mar Halo Mar Woi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan apa yang mau disampaikan Bang Gak ada sih Mas maaf ya Salah tekan Oh iya oke Bang oke Turunin aja aku gak apa-apa Saya Oke oke Ya Oke Oke silahkan teman-teman kristen yang mau belajar Kebetulan kami ini hari ini ada hadir ya Beliau ini sempat menghilang beberapa hari ternyata beliau belajar S4 di Vatikan Informasi yang saya dapatkan kemarin dari beliau Beliau ini pergi cari S4nya di Vatikan Nah sekarang baru hadir kembali bersama kita Silahkan teman-teman kristen yang mau belajar sama S4 Vatikan Jebolan Vatikan silahkan ya kirim permintaan Yang mau belajar Pendeta yang mau belajar silahkan Silahkan Bunda Rama silahkan Berarti Berarti sudah setara dengan Paus Paus di Vatikan Di atasnya Bunda Di atasnya Paus Di atasnya S4 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 Sarjana teologi S4 Sarjana teologi nomor tahu yang ada S4 itu kalau kalau bombom SS2 patologi patolo-tolo lagi gili tidak ramah tahu itu patolo-tolo lagi gila makanya gue baru tahu ada S4 lo cuma Bang Moto doang yang bisa S4 itu mantep Bang Moto ya Selamat Bang Moto atas kelelusannya itu S4 Oke siapa dulu yang baru lagi terambil D3 saya mengambil D minor lanjut aja hahaha ya 01 selamat sore selamat sore saudaraku ya Kristen Bang belum tahu ini apa waduh 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 ini gawat ini papa lupa bagianmu ah maksudnya gimana Bang belum tahu gimana belum jelas masih abu-abu masih abu-abu seperti apa abu-abunya Bang abu-abu tua atau abu-abu muda biar saya mau tanya ini sama Halo ya saya mau tanya ini sama saudara-saudaraku yang muslim boleh asalkan bahasa Inggris Bang ya silakan kalau ada juga kadal sini kadal artinya kad kafir dari lahir saya juga mau tanya begini di surat Al-Baqarah kan Allah menyatakan wais kuala apa ketika Allah berfirman dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat aku akan menciptakan makhluk dalam kurung Adam ntar dulu bahaya Bang 01 kalau agamanya nggak jelas saya turunkan saja ya oke oh enggak tahu jauh lupa eh bang jauh-jauh ikutnya nonton banget jelas udah mati ke pada kita Anda teman-teman sama pukulnya mempunyai salam alhamdulillah dari tadi bilang kenapa indah saya mau bertanya kepada Ustadz Ustadz disini mau bertanya begini di surat al-Baqarah Allah berfirman aku akan menciptakan mahluk di muka bumi dalam kurung adam untuk menjadi khalifah atau pemimpin lalu malaikat menjawab ya Allah mengapa engkau ingin menciptakan mahluk yang nantinya akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi pertanyaanku dari mana malaikat tahu kalau anak cucu adam akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi sementara malaikat itu tidak tahu apa-apa kalau tidak diajarkan kenapa mereka protes itu pertanyaanku bagi Ustadz Ustadzku disini guru-guruku disini oke sampu silahkan dijawab sebenarnya sebenarnya tidak apa-apa kita ini sedikit sharing jadi memang di ayat itu dikatakan malaikat bertanya ya Allah kenapa engkau akan menciptakan lagi mahluk manusia ya sementara sebelumnya itu dia akan menghancurkan ya nah memang di dalam pemahaman Islam sebelum manusia diciptakan itu memang ada makhluk yang diciptakan terlebih dahulu yaitu jin dan jin ya dan itu memang sudah menempati bumi gitu loh dia akan merusak itu loh lalu Allah akan menciptakan lagi makhluk nah itu yang namanya manusia lalu kan bertanya lah disitu malaikatnya ya Allah kenapa kau lagi ingin menciptakan makhluk manusia kan yang notabene nanti akan melakukan kerusakan lagi pada ciptaanmu yaitu bumi nah disitu Allah menjawab ke wabang baca selanjutnya akulah yang mahat tahu begitu Bang sangat simpel jawabannya nah ada lagi pertanyaan kedua tempuh ya pertanyaan kedua aku ini bagaimana caranya iblis lolos masuk surga untuk menggoda Adam dari mana bisa dia lolos masuk surga goda Adam kan Adam itu sudah dimasukkan ke dalam surga kan sama hawa sama juga dengan istrinya tahu-tahu lolos iblis masuk ke dalam surga menggoda Adam supaya mendekati pohon yang dilarang kan belum jadi iblis disitu sudah kan sudah sudah jadi iblis disitu tidak kuciptakan ini ini aneh-aneh juga pertanyaanmu apa ini sebenarnya kakaknya dia Islam cuman aneh-aneh saja pertanyaannya la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah ya cuman itu pertanyaanmu itu seharusnya masuk ke ini aja bos ada ustad-ustad dekat rumah kalau disini bukan untuk itu sesama itu iya bang sebenarnya kan disitu belum 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 jadi iblis dia ketika dia dijadikan iblis waktu saat disujud sudah diperintahkan untuk sujud kepada Adam lalu Allah disitu mengutuk dia katakan iblis begitu setelah dikutukkan jadi kapir dia akan bersumpah akan kugodah Adam sampai anak cucunya setelah dia setelah itu sudah jadi kapir iblis diusir Adam dimasukkan ke surga bentar dulu agama ini terus jelas ini bahaya ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah dengar-dengar itu kalau seadat muda Kristen 10-100 orang itu bisa seadat la ilaha illallah islam saya benar-benar benar-benar di uji dulu ah aduh aku di luar maksudnya gini loh oten-oten itu pandai nyamar mengucap syahadat ini kok orang islam seawan apa sudah paham tentang kisah sudah paham kita tentang kisah Adam tuh ini kok kayak apa kalau mengaku islam lanjutkan lanjutkan aku lanjut di luar aku ini mbak mohon maaf tapi kayak gini-gini bundar kalau orang lu itu tidak ada jarang orang lu itu yang Kristen tidak ada seratus persen kalau orang lu orang pelopo gimana ke pelopo masanya bukan lolos tapi iblis itu meminta izin untuk menggoda Adam di dalam syurga itu bukan lolos itu udah ada dalilnya untuk menggoda para mangkuk segitanya bukan yang lolos ngeloloskan tapi tidak tahu tetapi dia minta izin untuk menggoda Adam namanya ada berarti orang kapir bisa diizinkan masuk surga begitu aduh apa sih gak bisa lah gimana ceritanya orang kafir masuk surga apa buka iblis kan orang kapir itu kan kok iblis orang kok iblis orang gimana sih kau nih iblis itu kata siapa itu kafir iblis itu bukan kafir loh aneh-aneh aja kau ini ya waktu waktu disuruh-wujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang lain kalau bisa jangan dulu menjawab ya silahkan bang kores ini gue cepat aja ya tunggu-tunggu tunggu 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 masih loading nanti diulang aja pertanyaannya tapi tunggu dulu ya enggak kok kok teman-teman menjawab tidak ditanya dulu agamanya ini berbahaya loh ini ya poin sirikar selamat sore Kristen atau muslim bang rahmat suri wah hilang dia Kristen bang Paul sirikar Islam ada yang mau disampaikan bang silahkan lanjut lanjut jalan lanjut aja kalau kita butuh slot kosong bang ya untuk naikin Kristen izin yang tadi yang tadi naikin lagi dia enggak paham waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mana tadi orangnya naikin lagi bang yang tadi bang naikin lagi Aki Kores jawab aja sebenarnya sih saya sih lebih prefer ya apapun itu ada pertanyaan dijawab dulu oh jadi tapi naikin dulu orangnya kalau kita yang ngomong sendiri kurang enggak ada enggak dapat lagi ya maksudnya enggak ada orangnya terima telpon kayaknya iya jadikan pertanyaannya itu apa soal ketika iblis menggoda Adam kenapa iblis bisa masuk surga lagi kan gitu itu kan apa ya enggak enggak belajar gitu loh bukan iblis yang goda Adam setan nah setan itu bisa dari golongan manusia bisa dari golongan jin sehingga godaan itu datang dari diri Adam sendiri disitu kehendak bebasnya aktif iblis belum ada sangkut pautnya itu baca aja deh baca aja di surahnya enggak ada iblis menggoda Adam itu setan setan yang menggoda itu nah setan ini kan sifat yang bisa melekat pada manusia dan jin itu jawabannya ya bukan iblis jadi kalau misalnya ada ada teritung atau muslim yang awam menanya iblis menggoda Adam bukan iblis bukan setan baca aja suratnya gitu dah itu aja paling yaudah wah 1 menit makasih Mangkores iya dijawab aja dulu gak apa-apa saya itu pertanyaan tentang Islam lanjut-lanjutkan jawab aja dulu gak apa-apa saya itu pertanyaan tentang ya Bang Zai selamat sore selamat sore Kristen Bang saya muslim Bang ya assalamualaikum Bang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ada yang mau disampaikan Bang ada sedikit mohon maaf teman-teman saya tadi hasil menyimak untuk menjawab perkara iblis segitu ya gak apa-apa saya sedikit minta waktu teman-teman silahkan silahkan bang silahkan baik di dalam surat Al-Quran Al-Hijjar 27 waljan khulak ngahu jinn diciptakan sebelum manusia dari api yang menyambar-nyambar nah ketika jinn dan malaikat dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah akan menciptakan yang namanya basar yaitu mahluk manusia kemudian turunlah ayat nah disini teman-teman waljan itu adalah keturunan daripada jinn ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya Nabi Adam yaitu manusia dan dia membanggang tidak motoat atas perintah Allah untuk bersujud maka sifatnya disebut dengan iblis lanjut ayatnya siapakah iblis ini kana minar jinn fafassakou min amri rabbi nah dialah dari bangsa termasuk dari bangsa golongan jinn yang tidak motoat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah setelah disifati jinn ini sebagai iblis oleh Al-Quran maka turun Al-Quran Al-Baqarah surat ayat 36 iblis ini menggoda Adam untuk apa turun ke bumi bisa saudara-saudara teman-temanku di Quran surah kedua Al-Baqarah ya ayat 36 kemudian lanjut lagi Quran surah keempat ayat 119 permohonan menggoda anak cucu Adam nah setelah itu diakomode artinya dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah menggoda menggoda Adam dan anak cucunya nama iblis disifati dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 35 fa'azallahumasyaiton bentuknya disebut 70 kali di dalam Al-Quran sayatin bentuk dari jamaknya di dalam Al-Quran 88 kali di dalam Al-Quran maka teman-teman saya coba untuk menjawab pertanyaan yang ngeyel tadi yang turun tadi agar supaya untuk lebih memahami asbabul nuzul dari ikhwal peristiwa Al-Quran menceritakan bagaimana iblis kemudian disifati menjadi sayton dan jamaknya disebut dengan sayatin itu teman-teman dari saya mohon maaf saya mungkin mendahului dari guru-guru saya disini tapi gini Afwan itu gak menjawab kenapa ketika udah diusir iblis masuk lagi ke sorga sebenarnya disitu cek 123 ya lanjut 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 disini gak dengar saya tapi bagus kami dengarnya bagus halo halo tes-tes udah sundi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah ku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih dinda pandi senang bisa berkumpul bersama dengan para guru semua kecuali moto lanjut iya moto turunin aja udah ya silahkan kores di tiktok kores udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lama dan musuh lama kok Aki moto ini kayak banyak dendam sama Aki moto ini wah dia gak tau perakuan kita di luar tiktok ini kalau lagi di zoom dulu makanya dendam ke sumat ya ya silahkan dilanjut ustadzai ustadzai monitor ala kabur kok mental mental ya tadi ada udah ada udah mana 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 naik naik berhadapan sama kores udah dengar temen udah baru kelihatan kemana aja udah ya biasa mencari beras sekilo cabai satu ounce baru pulang agak santai dikit coba naik ke komal gitu loh tadi udah mulai nyambung listrik ya disana ya makanya baru bisa enggak 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 nih pakai pakai aki motor ini oh belum 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 masuk listrik belum merdeka sih belum belum itulah kasihan nindapandi apa kabar sehat nindapandi sehat udah itu yang bantuan gimana kemarin udah pada dapet semua alhamdulillah oh iya alhamdulillah itu sambutannya luar biasa yang kedua bukan bantuannya itu ya pasti prioritas ya cuma ada semangat dari api rio itu yang menuju ke lokasi itu itu yang buat udah itu nangis gitu loh semangat mereka luar biasa bahkan hari sabtu itu ada yang kerja kan karena api rio itu ada juga yang pegawai BUMN gini itu kan kerja mereka ambil cuti loh gara-gara itu yang kedua yang terakhir itu mereka bisa bersatu rahim jadinya kan dengan api sumbar yang baru terbentuk jadi banyak plusnya lah moto alhamdulillah semutnya luar biasa kan bisa dilihat dari video-video itu kan iya anak-anak kecil itu yang kasihan ya ya memang udah prioritaskan anak kecil karena gini kadang-kadang kalau bantuan kita bencana ini ada hal-hal supele yang terlupa bahkan mereka butuhkan seperti apa udah kalau memberi bantuan ke tempat bencana itu pasti udah prioritaskan itu bukan lindomi bukan pres enggak pasti pakein dalam dulu pakein dalam ini kan kadang-kadang kalau mereka gak pikir sampai ke situ kan beri bantuan nah pakein dalam ini yang kita prioritaskan yang kedua memang kita prioritaskan buat anak-anak setelah anak-anak nilasanya kita penuhi ada sisa dana kita baru kita beli perenggapan untuk orang dewasa gitu dan itu dan itu di sumber kemarin itu udah udah masalah aja video call dengan kalau di sumber itu namanya wali jorong ya kepala desanya udah minta data sama kepala desanya pak kepala desa tolong di data warga anda yang sangat membutuhkan berserta nama-namanya usianya jenis kelaminnya khusus untuk anak-anak dari SMA dari SD sampai SMA dia catat itu nama anak-anak itu ya kan SD SMP SMA perempuan laki-laki dengan paketnya size-nya apa nah supaya tidak jadi rebutan di pekambaru itu udah kita beli satu paket semua misalnya untuk si anak perempuan katakanlah namanya Mia kita belikan tasnya kita belikan baju seragamnya baju mainnya tiga setel suatunya alat-alat mandinya jilbabnya semua di situ kita masukkan ke dalam ke dalam tas sekolah itu nah nanti kita bungkus kita kasih nama dia Mia jadi yang berhak menerima itu adalah Mia yang terdata oleh Pak Wali kepala desa itu jadi gak ada rebutan gitu loh memang agak bekerja sedikit kan tapi setidaknya kan barang itu sampai kepada yang bersangkutan menerimanya gitu loh jadi gak bisa rebutan kalau namanya tidak tertera di situ yang gak dapat walaupun dia punya saudara gak dapat gitu moto udah siap-siap udah bersangkutan itu maksudnya dia kayak ada Tuhan di sebelah itu nyangkut gitu kayak gitu udah iya dia kan dia kan di satu desa di satu desa itu kan tidak setidaknya yang kena berdampak ada yang mungkin rumahnya gak kena tapi dia di lokasi musibah yang sama nah gitu apa rilitas kan yang kena itu tapi karena dia berhubung misalnya ada hubungan dengan kepala desa kalau gak kita bikin nama itu kan tentu bisa saja nanti dia prioritaskan untuk saudaranya dulu ya kita bukan selusun ya tapi kita kan harus sampai situ berpikirnya gitu loh yang lihat videonya kasian yang ibu-ibu hamil yang keseret itu loh yang banjir itu loh yang yang berdarah betul-betul tapi alhamdulillah informasi terakhir udah ini melayarkan selamat keburuannya kasih nama kores aja lah anaknya tahan banting soal itu ragu udah soal itu soal nama itu kalau kasih nama kores ragu udah ragu ya kenapa udah yakin ada percaya kurang oke sekarang keadaannya gimana udah disana udah agak kondusif masih pulih se berapa persen pulihnya ada 60 sekarang itu kan masih dalam hal ini masih evaluasi bukan evaluasi pencarian masih ada kan katanya masih ada juga yang belum ditemukan cuma kan biasanya itu kan satu minggu ya pencarian itu setelah itu nanti baru rehabilitasi lah membersihkan dulu tumpuan-tumpuan itu kan ini itu ini itunya kan biasanya seperti itu kalau kalau BNPB itu menangani sebuah bencana suatu daerah gitu iya iya disabilitasi baru revitalisasi lagi yang mana-mana yang harus iya mana-mana yang betul memang gini di daerah somata ya bukan daerah somata barat ya rata-rata di daerah pegunungan di Indonesia ini kalau turah hujannya itu gede risikonya seperti itu akan terjadi tapi sebenarnya ini kembali lagi alam itu marah karena tangan-tangan kita juga kan karena kalau kita berpikir kita review kembali 20-30 tahun yang lalu hal seperti ini ada juga terjadi tapi kan tidak se-pasif se-pasif sekarang-sekarang inilah artinya memang udah ada kerusakan-kerusakan hutan kan itu itu yang kita sayangkan itu memang tahun ini bencana alam somata barat itu datang selip berganti sih ya karena kultur di somata barat itu waktu kan di daerah pegunungan itu di somata provinsi yang paling banyak gunung itu di somata barat kan ada berapa gunung itu banyak gunungnya ya tak lama ya gunungnya itu banyak itu ya barisan-barisan juga iya banyak gunungnya itu di Bukit Tinggi itu aja itu kota Bukit Tinggi itu ada dua gunung itu yang yang membilah dia itu gunung Singgalang sama gunung Merapi dua gunung loh itu yang yang berdekatan iya iya cepat-cepat di nanti di Payekumbu ada lagi namanya gunung Sago ada lagi namanya gunung Bung Suwa banyak gunung terbarat itu nah memang kalau untuk pariwisata itu oke ya cuma kalau sudah musim hujan curah hujan gede waduh ya Allah makanya kalau paling aman dari bencana itu maaf ya pekembaru pertama pekembaru ini gak ada lempengnya gempa yang kedua dia daerah dataran tidak ada di rapuh gunungan yang ketiga laut jauh nah itu cuma panas jadi plus minus juga sih sebenarnya yaudah yaudah bentar banjirnya air juga ya udah pas liat videonya saya kira Sumatera bahwa banjir rendang nih eh gak sama juga ya ternyata ya air juga bukan banjir kemarin bukan air moto nah apa tuh udah uap uap oke siap siap dia ngomong sama moto ini 10 9 yang benar eh 9 yang tidak benar 1 yang benar ini pada kemana semua nih kok pada diem pada asar saya juga mau asar cuma gak enak udah udah baru yaudah lanjut jangan jangan oke udah udah ditinggal aja ditinggal tinggal prioritaskan itu dulu gak apa-apa udah sendiri ya gak apa-apa prioritaskan itu dulu bilang kalau ada apa-apa kira semuat tau gitu ya boleh aman gitu ya siap 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 izin pamit bentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih